Halo teman-teman semuanya, kali ini saya mau bikin kasava kek kukus, ini olahan dari singkong, rasanya enak banget, lagi dan teksturnya juga kenyal Nah buat yang penasaran langsung saja yuk kita simak dulu videonya Siapkan loyang, disini saya pakai loyang ukuran 18 cm persegi, masukkan 120 gram ula pasir Kalau mau lelehkan gulanya pakai teflon juga bisa ya teman-teman Jika gulanya sudah ada yang mencair langsung saja diaduk-aduk ya biar tidak gosong Nah ini karamelnya sudah jadi, digoyang-goyangkan dulu biar merata Langkah ini harus dilakukan dengan cepat ya teman-teman, karena kalau enggak nanti karamelnya bisa cepat mengeras Nah ini sudah cukup, kemudian disisikan dulu Siapkan 1 kg singkong yang sudah dikupas kulitnya, kemudian ini diparut sampai selesai Setelah diparut bisa disaring dulu, ini aku pakai saringan, kalau mau lebih gampang bisa pakai kain ya teman-teman Kain yang sudah bersih Kalau singkongnya sudah diperas dan sudah dibuang airnya, masukkan 250 gram gula pasir 1 sasat vanili bubuk Tambahkan 1,4 sdm garam 100 gram kental manis putih 2 putih telur, ini dikocok dulu sampai tercampur rata, baru dimasukkan ke dalam adonan singkong Tambahkan 60 gram margarin yang sudah dilelehkan Yang terakhir tambahkan 150 ml santan, kemudian ini diaduk-aduk dulu sampai tercampur rata Setelah tercampur rata bagi adonan menjadi 2 bagian Ini mau saya tambahkan perisa pandan dan yang satu dibiarkan original Tuang adonan putih ke dalam loyang Siapkan kukusan yang sudah mendidih Ini mau saya kukus selama kurang lebih 15 menit Nah untuk tutupnya jangan lupa dilapiskan bersih supaya uap panasnya tidak menetas ke dalam adonan Setelah 15 menit dikukus, selanjutnya buka kukusan Masukkan lapisan yang kedua, ini saya pakai adonan pandan Nah yang terakhir ini mau saya kukus selama 30 menit menggunakan api sedang Nah ini sudah matang, ini mau saya angkat dulu dan biarkan sampai benar-benar dingin Setelah dingin, keluarkan kek dari loyang Bagian pinggirnya jangan lupa dikerat-kerat dulu ya supaya lebih mudah Kasava cake ini rasanya enak banget, manis, legit dan juga kenyal Selain itu cara bikinnya gampang banget, tinggal diaduk-aduk dan cuma dikukus ya Jadi alat-alatnya nggak pakai ribet Semua orang pasti bisa bikin Nah oke ya kalau gitu sekian dulu video saya kali ini Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya Terima kasih telah menonton!